Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mengokolakan kegiatan Roadshow Gebiar Kita Halalin Jabar Tahun 2024 di Geraha Sanusi Unpad di Pati Ukur, Kota Bandung Baya Kemis Berang Kita gebiar Roadshow Gebiar Kita Halalin Jabar T di Lakonan Piken ngerojong para pelaku usaha petali karena perizinan jeng sertifikasi produk piken kekuripan usahana Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mengokolakan kegiatan Roadshow Gebiar Kita Halalin Jabar Tahun 2024 Anudi Paju di Geraha Sanusi Unpad di Pati Ukur, Kota Bandung Baya Kemis, Pak Beberang Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat diluuhan ke Penjabat Gubernur Jabar Baya Mahmudin serta seribu pelaku usaha kecil Anuhol Nati Kabupaten Bandung Kota Bandung Cimahi Jeng Kabupaten Bandung Barat Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang bagikan sertifikat halal ke para pelaku usaha kecil dan menengah Eta kegiatan terilakonan pikir ngarojong para pelaku usaha sangkan ngarasa enteng mengurus perizinan jeng sertifikasi produk pikir kehirupan usaha ini kita memang membantu kegiatan yang dilakukan oleh Kemen KUKM Jawa Barat mendapat seribu apa kotanya nah kita lihat bahwa Jawa Barat itu kalau di dalam jumlah UMKM yang khusus di bergerak di kuliner makanan minuman itu ada Rp2.180.000 yang sudah mendapat sertifikat itu baru Rp600.000 Rp630.000 jadi masih jauh kan nah sehingga kami sangat mendukung sekali kegiatan yang mengenai Kemenkop ini walaupun sebetulnya Kemenkop hanya sebagian saja membantu anggarannya yang lebih besar kan dari mulai di lapangan penyiapan segala macam dan Alhamdulillah walaupun kita tahun ini belum menganggarkan di APBD kami dibantu dari BI dari Telkomsel kemudian juga dari beberapa yang ini termasuk dari Barat juga targetnya memang kita berharap tadinya ingin semuanya di Oktober ini ya tapi Alhamdulillah hasil ratas kan 2 tahun sehingga nanti di 2005-2026 kita akan menganggarkan dan ini pun hanya untuk UMKM bagi perusahaan menengah dan besar tetap per 17 Oktober harus mempunyai sertifikat halal melibatkan etak kegiatan roadshow biar kita halalin jabar tahun 2020 opat di piharap mampu mengunggarkan semangat turut komitmen secara rea dinang menggarkan ekosistem halal anum mawa pengaruh hadekan ekonomi jengkar harjaan masyarakat di Jawa Barat Yona Kuniawan Bandung TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hurib Sunda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!